Tenun Sangrung Samarinda ini tercatat dalam sejarah pada awal mulanya dibawa oleh pendatang suku Bugis dari Sulawesi yang berdiam di kawasan Tanah Rendah atau yang sekarang bernama Samarinda Sebrang pada tahun 1668. Meskipun Samarinda berada di Kalimantan Timur, rupanya kebudayaan menenun sarung di Samarinda dibawa oleh masyarakat Bugis yang kala itu mencari suaka di Kerajaan Kutai Kartanegara akibat perjanjian bungaya antara Kerajaan Goa dan Belanda sekitar abad ke-16. Orang Bugis pendatang inilah yang mengembangkan cora asli tenun Bugis menjadi tenun sarung Samarinda. Orang Bugis 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 Terima kasih. 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 misalnya setelah kita pewarnaan setelah saya mewarnai ini butuh proses agak lama juga, kita bergantung matahari karena kan dimasak, dimun jadi kalau sudah kering saya upahkan saja ke pemitalan ini bagus sekali ini sarung samarinda dari APBN motifnya pucuk rebung ya bu, ini betul ya bu warnanya bu macam-macam jadi ini ukurannya 4 meter x 1,2 ciri khasnya ini kalau yang APBN ini sudah garis dijahit tangan terus saya tidak bilangkan yang di rumah dicuci dicuci tangan tapi ketika dijemur dihitung tidak sistem gitu bu jadi ini ketemu yang lain luntur di sebelahnya jadi misalnya ini motifnya ke sini ya jadi ini ketemu ke sini gitu warnanya tapi saya bu ya kalau produk saya saya kan saya kan namanya pengrajin kan sekarang kan enggak enggak cuma sarung karena selama wali potenikan mengharuskan setiap SKPD memakai seragam dari baju sarung samarinda jadi saya itu inisiatif kenapa enggak tiap tahun bulan kuat hidup hitri saya bikin seragam keluarga nah karena saya tenung sendiri yaudah saya bikin memang ada teman saya dia bukuan apa siap perancang apa penjanji memang sarung samarinda jadi saya bawa kain saya ini mbak saya punya kain sekian meter bikin-kain bagi bimu ya bikin dan bimu terkira sudah mbaknya mau apa ada foto warga ibu yang pakai sarung samarinda ada datang waktu saya dibawa jadi terakhir saya bikin itu saya minta kombinasi diwarna merah-maru malahan saya yang komplain sama penjahit kok apa apa semuanya kain mixnya itu malahan itu yang muncul malahan kain samung saya enggak muncul sayangnya sayang tarungnya keunturan berarti tarung ibu ini enggak muncul ya kalau diambil tergantung-tergantung warnanya saya kan binaannya baginda kamarannya tempat kita studi ke Bantung yang terkosok kemari belajar lagi tentang pewarnaan walaupun di sana pewarnaan yang mereka pakai itu indantret napol sedangkan kita di sini pengraji kita pakenya apa direct umumnya di sini pengraji pakai direct tapi karena saya binaannya Bank Indonesia kemarin mendatangkan narasumber yang khusus di pewarnaan tapi dia itu sudah garmen di rumah di sana di Surabaya dia menerapkan ke kita itu sistem pewarnaan yang garmen kita enggak bisa kewarnaan karena kita kan cuma perpak sepak paling banyak dua pak lah kita warnai sekali proses kita enggak bisa enggak bisa menuruti itu nah tapi metode dia dari misalnya kita ada bahan kimia ini nah itu terakhir di ini pewarna dengan benai itu dia ada titik jenuhnya ada titik jenuhnya seumpamanya satu gincir itu cuma memerlukan 3 gram tapi kita kasih 5 gram jadi yang lebihnya itu ya pasti keluar pasti keluar dia ada titik jenuhnya dia bu perbandingannya bu jadi yang ini itu alat pemintas alat pemintas bisa diperogakan bu saya kasih saya itu banyak sih dokumentasi karena kalau ada mahasiswa mau ibu saya kasih nama saya Rina kalau memang mau ke sini ada mahasiswa atau apa mau ke sini aja enggak kadang pengrajin itu dia enggak mau kalau ada mahasiswa yang mempunyai penelitian merasa apa terganggu apalagi kalau penelitiannya masalah PPH-nya kan kita ngitung juga bu pokoknya kalau hata itu bu asalkan sudah potak besar ada oh misalnya daun mangga daun pandan apa berarti warnanya enggak ngecer enggak enggak sok dia bu sok terima ini adalah contoh blus dan gamis anak-anak yang dimodifikasi menggunakan sarung sama rinda warnanya biru yang ini warnanya kombinasi hata dengan polos hitam yang ini merah dengan motif bontong yang ini juga ini motif apa buku yang ini yang pucu rebuk pucu rebuk oh iya dia pas diambil sisi ini jadi dia kalau satu panggungan perlu bisa lima atau variasi ya karena sih ya enggak full hai hai selamat menikmati selamat menikmati